Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan saya Zainur Rahman Di video kali ini saya akan unboxing tempered glass dan casing ZTE Blade A72 Oke selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya semoga baik-baik saja ya Nah kali ini aku akan unboxing tempered glass dan casing untuk HP ZTE Blade A72 Kebetulan untuk casingnya itu memang agak sulit didapat ya Kalau tempered glass mungkin memang lebih banyak Tetapi untuk casingnya ini mungkin agak susah ya Karena HP ini adalah HP baru yang mungkin belum umum ya Jadi untuk casingnya ini kita masih kesulitan untuk mendapatkannya di marketplace ya Nah ini yang aku akan unboxing terlebih dahulu Ini adalah tempered glass untuk ZTE Blade A72 ya Oke kalau gitu kita unboxing dulu paketnya Oke ini sudah mulai terbuka ya boxnya Di dalamnya terdapat disini ada bubble wrap yang lumayan tebal ya Jadi untuk paket tempered glass biasanya itu memang bubble wrapnya tebal dan menggunakan box ya Oke nah ini dia tempered glass untuk HP ZTE Blade A72 ya Nah ini kita coba lihat merknya apa Oh ini ada gar skinnya Jadi disini ada bonus gar skin ya Ini merknya apa nih Oh kukes anti-static Wah ini keren ya Kalau dilihat dari packingnya ini lumayan keren ya Jadi ini tebalnya lumayan ya Agak berat ya Nah disini kacanya ini 4K glass Wah HD 4K glass tempered glass Disini big curve 6D OG glass Wah apa nih maksudnya OG glass nih Oke ya ini nanti kita akan coba pasang ke HPnya Kemudian disini ada gar skinnya ya Bonus ya mungkin ya Nah disini atau memang paketnya ini paket yang ada gar skinnya Nah walaupun kita nggak mau pakai ya Kita bisa pakai nanti aja ya Untuk gar skinnya Kemudian disini ada juga untuk wipernya atau tisu pembersihnya Oke kalau gitu kita akan simpan dulu Selanjutnya kita akan membuka untuk paket casingnya ya Jadi ini casing crystal clear HD premium untuk ZTE Blade A72 Oke nah ini dia casing ZTE Blade A72 ya Jadi ini beda toko dengan yang tadi ya tempered glass ya Tetapi packingnya hampir sama Cuman disini tidak menggunakan packing box ya Hanya untuk Hanya menggunakan packing bubble wrap saja Ini sudah cukup ya Karena dia tidak ada resiko pecah ya Oke nah ini dia casingnya ya Wah tebal nih teman-teman ya Jadi kalau di tokonya ini casingnya dijual bersamaan dengan casing untuk ZTE Blade V40 Vita ya Jadi untuk teman-teman yang menggunakan ZTE Blade V40 Vita juga bisa beli melalui link yang aku share di video ini ya Oke sekarang kita akan melihat ke sisi-sisi dari casing ZTE Blade A72 ini ya Nah disini kalau kita perhatikan ini Nah disini kalau kita perhatikan ini Ini lubang-lobangnya ini cukup presisi ya Kemudian untuk tombol volume ini tertutup dan jadinya aman ya untuk tombol volume nya tertutup Memang untuk sisi fingerprint harus terbuka ya Nah kemudian untuk bagian kameranya ini kelihatannya juga pas ya Lalu ini karena tebal jadi kita akan aman ya untuk HP nya Cukup berat ya Nah ini ketebalannya lumayan ya Ini ada berapa mili tidak disebutkan ya Tetapi ini lumayan tebal ya teman-teman ya Jadi untuk HP kita ini aman Bila terjadi benturan ini karena tebalnya ini cukup Oke kalau gitu kita akan coba pasangkan ke HP nya nih Wah ini dia teman-teman ya Jadi setelah digunakan selama 9 bulan lebih Ini sudah mulai menguning casing nya ya Mungkin yang dimiliki teman-teman juga sama ya Casing nya sudah mulai kuning dan sudah harus diganti Ya wajar ya Hampir semua tipe casing ya Hampir semua HP juga kalau casing yang bening itu Biasanya ya setahun itu sudah harus ganti ya Karena warnanya itu sudah mulai kuning Atau malah agak kecoklatan karena kotor ya Oke ini kita buka dulu Kalau kita cuci ini apa ya Kayaknya gak mungkin bisa bening lagi ya Walaupun ada tutorial yang mengatakan bisa bening lagi Aku rasa itu tidak begitu ya Biasanya itu tutorial itu diganti ya Jadi diganti dengan casing yang baru ya Karena gak mungkin dari casing yang seperti ini bisa bening lagi ya Jadi sebaiknya teman-teman beli baru saja ya Daripada susah payah mengeluarkan biaya untuk membersihkan Ternyata tidak maksimal Kita ganti dengan yang baru Nah ini bagian belakangnya masih oke ya Cuma ada kotor-kotor sedikit ya Malumnya sudah hampir 10 bulan ya Belum ada setahun ya Jadi masih garansi nih HP nya nih Oke ya Oke Oke untuk sisi-sisinya ini juga masih bersih Karena ini selalu menggunakan casing jadi aman ya Jadi apapun HP kita Sebaiknya menggunakan casing tambahan supaya aman Oke kita akan pasangkan ini casing baru untuk ZTE Blade A72 nya ya Waduh nih HP nya jadi kelihatan baru lagi nih Wuss keren banget Ini lumayan tebal ya Wah mantap Lubang-lubangnya juga disini cukup presisi ya Jadi pas banget ya Untuk colokannya pas Kemudian untuk fingerprint juga ini pas banget ya Nah untuk volume Untuk tombol volume Ini coba kita klik Ya kalau di klik ini juga Clicky ya Jadi bagus ya untuk tombolnya Lalu untuk kameranya juga ini Cukup pas ya Tuh Walaupun agak sedikit longgar ya Di bagian bawahnya Atasnya agak ngepas Tapi gak apa-apa ya Yang penting tidak mengganggu fungsi dari kameranya Tuh ya jadi pas ya Kalau di bungkusnya tadi tidak ada tulisan untuk HP apa ya Mungkin memang karena universal ya Mungkin ya Gak tau kalau ada model lain yang sama dengan HP ini Bisa jadi ada ya Aku belum coba cek ya Nah untuk bagian atasnya juga ini terlihat sangat pas ya Oke oh ini kurang rapat dikit Ya kita masukkan Nah ini sudah pas ya Jadi tadi kurang masuk sedikit Nah Oke deh ini tebal dan keren ya Warnanya juga cukup bening dan cerah ya Tombol untuk volume nya juga ini cukup mudah ditekan ya Clicky ya Jadi tidak mengganggu fungsi untuk tombol volume Kan ada yang mengganggu ya Beberapa casing tertentu itu Tombol volume nya itu susah ditekan atau agak keras Kalau ini lumayan empuk ya untuk tombol volume nya Selanjutnya kita akan memasangkan tempered glass Yang tadi kita unboxing di awal Untuk HP ZTE Blade A72 ini ya Tempered glass nya ini lumayan tebal dan lumayan presisi ya Jadi ukurannya ini hampir sama persis dengan layar ZTE Blade A72 ya Namun sebelum kita memulai memasangkan tempered glass ini Sebaiknya kita bersihkan dulu layar dari HP nya ya Disini aku menggunakan cairan alkohol agar mudah mengaplikasikannya dan agar mudah menguap Jadi tidak berbahaya ya tidak masuk ke dalam HP nya Setelah itu kita lap menggunakan tisu atau menggunakan kain yang lembut ya Supaya tidak tergores layarnya Oke Nah ini sudah mulai bersih ya Jadi kita bisa memasang tempered glass nya sekarang Ada pun untuk tempered glass nya ini tidak perlu dilap terlebih dahulu ya Kita langsung pasang aja Jadi ini kita cukup mencopot plastik penutup bagian belakangnya Nah ini kita buka ya Kita buka pelan-pelan Kalau untuk lap nya nanti aja kalau sudah terpasang ya Oke ya Nah ini pelan-pelan sampai terbuka semuanya Baru kita posisikan langsung di HP nya Nah ini karena sudah ada casing yang terpasang Ini bisa jadi patokan untuk pemasangan ya Jadi kita cukup berpatokan pada case yang sudah dipasang ini ya Jadi posisinya mengikuti dari casing yang sudah kita pasang ini Jadi bisa langsung pas ya Nah ini setelah pas kita tinggal tunggu Lemnya itu akan menyebar dengan sendirinya nih Tuh ya Jadi dia akan menempel secara menyebar dengan sendirinya Kita tinggal menekan sedikit di bagian-bagian pinggirnya saja Oke untuk link pembelian sudah aku cantumkan di kolom deskripsi ya Jadi kalau teman-teman hendak membeli silahkan di cek linknya Dan aku juga tampilkan pada tag produk di video ini Oke kiranya cukup sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya Apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan ditulis di kolom komentar Sampai berjumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh